di ruangan Zoom Meeting ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersilaturahmi dalam kegiatan webinar nasional pendalaman fisikal seri kedua ini. Salah dan salam, semoga senantiasa terlimpah curah kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Nungtah Yati, saya Guru Fisika dari Manuwa, Bandung yang saat ini bertugas sebagai host dalam kegiatan. Untuk mengekalkan waktu, di sini sudah hadir Bapak Narasumber kita, juga Bapak Moderator kita, yaitu Bapak Mahamad Yusuf, saya adalah Guru Fisika dari Manuwa, Satu Subang. Untuk Pak Yusuf, silahkan. Pak Yusuf akan memandu kita dalam kegiatan webinar pada siang hari ini. Mengapa, Pak? Saya dengaran, Bu. Halo. Halo, Bu. Sudah, Pak Yusuf. Terima kasih, Ibu Nungkah Yati, Guru Fisika Man 2 Kabupaten Bandung, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Pak Yusuf, silahkan dulu sebentar, Pak Yusuf. Saya menggunakan Jabar Subang, Bu. Jabar Subang. Ya, ya, ya. Jabar Subang. Ya. Ah, ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak-Bapak Uji, Pak Pri, FKDMSI, terlaku pemateri, yang saya hormati para panitia, yang saya hormati, yang berbahagia para pesuka webinar, pendalaman materi fisika untuk materi kali ini adalah untuk dinamika. Sebelum kita menginjak kata selanjutnya, mungkin perlu saya sampaikan semua acaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian pembacaan tata tertib selama 10 menit, kemudian nanti ada free test yang akan dikirimkan oleh pemateri, kemudian jam 13.15 sampai 14.15 adalah penyampaian materi. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan presensi. Dan yang berikut adalah post-test. Ini mungkin nanti akan dilakukan post-test dan terhadap coaching statement. Insya Allah kita akan selesai selama hingga jam 15.00. Insya Allah. perlu kami sampaikan untuk kata tertib adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah selama saya berlangsung, para partisipan dimohon untuk menonaktifkan mikrofon dan kameranya, kemudian tidak menggunakan penyampaian untuk salam tidak melakukan share screen. Kemudian peserta wajib mengikuti free test dan post-test. Peserta wajib mengisi data hadir yang nanti akan di-share melalui oleh panitia. Yang data hadir akan dilakukan secara selesai. Berikutnya pertanyaan, apabila bapak dan ibu memiliki pertanyaan dari materi yang disampaikan, silakan untuk mengetik nama nama spasi nama sekolah spasi pertanyaan. Dan apabila materi sudah selesai selama 12 pertemuan ya, Bapak ibu akan mendapatkan sertifikat yang akan di-kirimkan melalui email peserta. selanjutnya mungkin untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak pemateri, yaitu Bapak, pas sebelum itu perlu kami sampaikan tentang kurikulum PPI. Kurikulum PPI pemateri adalah nama lengkap PAUJ Bateri, SPDMSI, debatan fungsional adalah rektor, debatan struktural, kepala DPC pengembangan standar pada Pusat Penjaminan Mutu Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pangkat dan Golongan Penangkat 313D NIP dan NIK NIK 197 1971 0716 1998 03 002 NIDN-nya 001 6077 105 Tempat dan tanggal lahir Bukit Tinggi 16 Juli 109 71 Alamat rumah di Perumahan Pondok Suk Majaya Termin Blok F2 NOMA 17 Depok Kurang Suk Majaya Depok Kedeposnya 164 12 Apabila Bapak Ibu membutuhkan nomad HP ataupun teks NOMA teleponnya 021 770 6554 081 295 1517 NOMA Alamat kantar Beliau kerja di program Studi Perlindungan Fisika FNIPA UNJ UNO Peska Selagi Jakarta Kedung Hasim Asari Lantai 5 Jalan Tawamangul Muka Jakarta Timur NOMA telepon teks 021 489 4909 Alamat email Fauzi Strip Bakri at unj.it.id Lulusan yang tadi dihasilkan juga adalah lulusan S1 dan S2 serta S3 Ada pun mata kuih yang diampu adalah Fisika Modern Fisika Matematika 1 dan 2 Kermodinamika Keterampian Mengajar Pendahul fisika Nuklir Pengembangan Bahan Ajar Manajun Pengolahan Nabatorium serta Fisika Dasar Ada pun web pendidikan langsung saja untuk S1 di Iki Padang jurusan pendidikan Fisika tahun 90 lulus tahun 94 S2 di ITB Bandung jurusan Fisika masuk tahun 96 keluar tahun 98 dan S3 UNJ Teknik Pendidikan dari 2015 Kedikian mungkin sebagai perkenalan dari pemateri selanjutnya kami pesitakan kepada Bapak Pauji Bakti SBD MSG untuk menyampaikan mapping silahkan Bapak Halo Pak kita pre-test dulu ya Oh iya siap pre-test dulu langsung bim-bim-in sama Bapak mungkin Bapak ada link pre-test link pre-test sudah ada di kolom chat silahkan Bapak Ibu untuk mengikuti pre-test terlebih terlihat untuk Bapak Ibu pre-test sudah ada linknya di kolom chat terlihat di kolom podcasts ujung mi kami inget di Assistance sur strains di hole di lingkungan di terlihat Agima . Terima kasih. Terima kasih. Apalagi kalau misalkan gaya-gayanya yang sudah membentuk sudut, itu yang mungkin agak sulit untuk kita lihat gaya mana sebetulnya yang bekerja pada menda. Mungkin itu kesulitan di lapangan. Sudah ada di kolom chat, Pak. Tinggal diklik saja. Chatnya tidak muncul di HP saya. Oh. Mungkin lagi, Pak. Saya mencoba buka, ada nggak, Pak? Kok bisa kirim lagi, mungkin? Ya, boleh, Pak. Mencoba. Di pengaturan sudah mengizinkan partisipan untuknya. Kalau di komputer muncul. Kalau di komputer muncul. Kalau di pengaturan. Sudah selesai, Pak. Untuk pretest, ya. Saya jadi nggak bisa ikut pretest, Pak. Maaf, ternyata saya mic-nya di-mute. Kenapa pun nggak bisa ikut pretest? Saya lihat ini, Pak. Lulitas juga di-mute. Yang mau, Pak. Iya, iya, iya. Yang mau, Pak. Yang masuk, ya. Iya, betul. Iya, iya. Iya. Terima kasih. 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 Gaya ini termasuk besaran vektor. Berarti dia juga mempunyai besar dan arah dalam satuan sistem internasional. Jadi ini sering kita salah, banyak penyebutan-penyebutan ini yang agak kurang tepat ya. Jadi SI itu dalam singkatan itu adalah sistem internasional, bukan satuan internasional. Jadi dia SI unit, satuan sistem internasional. Dalam satuan sistem internasional, satuan Gaya itu adalah Newton. Ini Bapak-Ibu sudah tahu semua. Yang perlu saya tekankan di sini bahwa SI ini moga-moga tidak, yang hadir ini tidak mengalami kesalahan. Tidak tepat bahwa kita menyebut SI itu adalah sistem internasional, bukan satuan internasional. Kemudian Gaya itu bisa kita bedakan, ada Gaya Sentuh dan ada Gaya Tak Sentuh. Gaya Sentuh itu ya, bila Gaya itu bekerja pada dua benda yang satu sama lainnya saling bersentuhan, itu berarti kita sebut dengan Gaya Sentuh. Jadi Bapak-Ibu tidak mungkin bisa mendorong meja tanpa menyentuh meja itu sendiri. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa mendorong meja tanpa menyentuh meja itu orangnya berarti punya tenaga yang bukan secara fisik memiliki gaya ya. Jadi mungkin dia punya tenaga batin, tanpa dia sentuh mejanya terpentau sendiri. Itu bukan itu yang kita bahas di sini. Yang kita lihat di sini bahwa Gaya itu adalah Gaya Secara Fisik. Yang Gaya Sentuh itu berarti ada interaksi langsung antara pemberi gaya atau sumber gaya dengan penerima gaya. Waktu kita mendorong meja atau kita menarik meja. Berarti ada gaya yang diberikan orang ini itu langsung diterima oleh meja. Atau gaya berat, bukan gaya gravitasi ya. Berat benda pada permukaan. Jadi gaya normal yang diberikan permukaan pada benda yang memiliki berat, akibat berat benda, itu adalah gaya sentuh. Jadi ada gaya gesek. Gaya gesek itu adalah salah satu juga gaya sentuh. Akibat gesekan benda dengan lintasan. Gaya pegas. Gaya pegas juga termasuk gaya sentuh. Karena pegas itu ditekan atau ditarik secara langsung. Tidak mungkin tidak disentuh. Jadi kita harus berikan ke anak-anak. Kita bentuk gaya sentuh itu yang mana. Kalau gaya tak sentuh, itu adalah gaya yang timbul akibat adanya medan yang ditimbulkan suatu benda yang membarangkan benda lain di sekitarnya. Jadi gaya yang dirasakan suatu benda akibat medan yang ditimbulkan oleh suatu benda lain. Contoh, gaya magnet. Itu besi-besi itu akan tertarik karena adanya medan di sekitar magnet. Jadi selama ini kita kan hanya gaya tak sentuh adalah yang dicontohkan magnet. Kenapa tak sentuh? Bagaimana gaya itu tembul? Yang sering, yang tidak pernah dikemukakan di buku. Bahwa gaya tak sentuh itu ditimbulkan oleh medan. Adanya medan di sekitar penyebab. Jadi kalau magnet dia punya medan yang garis medan terkeluar dari kutub utara masuk dari kutub selatan. Maka kalau kita taburkan di sini serbuk besi maka serbuk besi itu akan membentuk garis. Dari utara ke selatan. Maka kalau di sekitar magnet yang ada besi maka besi itu akan tertarik. Atau kalau ditempatkan di sekitar magnet itu magnet lain kalau dia sekutub maka dia akan tolak menolak. Maka di sini ada pesan sosial juga yang bisa kita sampaikan ke siswa kita. Bahwa kalau sekutub dia tolak menolak. Kalau dia berlawanan kutub dia akan tarik menarik. Ini yang perlu kita pesan sosialnya adalah ini sekarang ini kan sepertinya LGBT itu sesuatu yang sudah menjadi bukan tabu lagi ya. Sudah menjadi biasa di dunia masyarakat. Tapi kok ada yang manusia yang tertarik sejenis. Sementara magnet aja kutub sejenis dia tolak menolak. Kemudian gaya tolak atau gaya tarik dari muatan listrik. Itu juga akibat medan yang dinimbulkan dari muatan lain. Jadi kalau muatan listrik bila sebuah muatan ditempatkan di dalam ruang yang ada medan listriknya maka dia akan mendapatkan gaya listrik. Medan itu ditemukan oleh siapa? Benda bermuatan listrik juga. Bahwa garis medannya keluar dari kutub muatan positif masuk ke muatan ya. Jadi kalau dia berlawanan muatan dia akan tarik menarik. Yang ketiga gaya gravitasi bahwa kenapa buah kelapa yang matang itu jatuhnya ke permukaan bumi. Membentuk garis lurus ke bawahnya. Jadi sebenarnya dia bukan jatuh ke permukaan bumi. Jadi dia jatuh menuju pusat bumi. Garis gayanya adalah menuju pusat bumi. Jadi adanya medan gravitasi yang ditimbulkan oleh bumi kepada benda atau buah kelapa yang bermasa. Itu adalah gaya gravitasi. Kalau dilihat besarnya gaya gaya kulom antara dua muatan besarnya sama. besar gaya gravitasi antara bumi dengan kelapa dan antara kelapa dengan bumi itu sama. Tapi kenapa kelapa yang jatuh ke bumi bukan bumi yang jatuh ke kelapa. Yang berbeda adalah medannya. Medan yang ditimbulkan oleh bumi lebih besar dibandingkan yang ditimbulkan oleh buah kelapa. itu dibahas di mana? Itu dibahas di hukum Newton gravitasi. Sekarang kita lihat hukum Newton tentang gerak. Ini hukum satu Newton hukum kelembaman. Ini yang saat ini sering menjadi polemik. ada yang mengatakan hukum satu Newton adalah bila 5F sama dengan 0 benda akan bergerak lurus beraturan atau benda akan diam. Tidak ada sebenarnya. Tapi dicontoh dicontoh sering guru para guru sering para narasumber memperlihatkan adalah bagaimana uang logam ditaruh di atas kertas atau di atas gelas kertas yang ditarik uang logamnya jatuh dalam gelas atau kertas ditaruh di bawah botol kertas yang disentak botolnya tidak jatuh. Apakah sigma F sama dengan itu kan ada gaya yang diberikan. Jadi hukum satu Newton sebenarnya adalah hukum kelembaman. Setiap benda mempunyai sifat mempertahankan keadaannya baik dalam keadaannya atau bergerak. Jadi bukan sigma S sama dengan 0 bukan di sini. Jadi dia ber berusaha mempertahankan keadaan. Jadi hukum lembam, hukum malas. Jadi hukum satu Newton tentang hukum malas. Contoh di buku-buku dituliskan contohnya adalah orang di dalam mobil. Di saat mobilnya direm itu orangnya akan terdorong ke depan. Atau saat mobilnya digas orang akan tersentak ke belakang. Itu berarti apa? Dia dalam keadaan mempertahankan keadaannya. Jadi implikasi dari hukum satu Newton adalah setiap benda cenderung bergerak lurus kecuali ada gaya yang memelongkan. Maka dalam implikasinya ini sebenarnya yang disebut dengan implikasi hukum satu Newton adalah adanya kerangka yang lebih kita kenal dengan kerangka Galilean. bahwa ada kerangka referensi gerak yang disebut dengan kerangka referensi inersia atau kerangka referensi Galilean yang bergerak dengan kecepatan konstat. Inilah yang implikasi dari hukum satu Newton. Kita melihat di sini ada kerangka Y X dan kerangka Y Aksen X Aksen Kerangka O dan kerangka O Aksen Kita duduk di bangku kita sekarang berarti kita ada di kerangka Y Aksen Kerangka O Aksen Kerangka O-nya mana? Kerangka O-nya adalah bumi. Bumi kita ini sedang mengalami rotas sedang mengalami revolusi artinya kita tidak diam atau kita ambil O-Aksen ini orang di dalam mobil mobilnya bergerak dengan kecepatan konstat Maka dalam kerangka O dan O-Aksen itu akan bisa kita transformasikan secara transformasi galilean karena tidak ada pergerakan dalam arah Y maka Y sama dengan Y Aksen tidak ada pergerakan dalam arah Z karena Z sama dengan Z Aksen pergerakan hanya ada pada kerangka X maka hubungan antara X dengan X Aksen adalah X sama dengan X Aksen tambah VT VT adalah lajunya kerangka O VT adalah lajunya kerangka O Aksen terhadap kerangka O maka hukum satu Newton hukum kelembaman yang terkait dengan kerangka referensi Indonesia ini itu harus dapat membuktikan dua hukum Newton lainnya berlaku sama di kedua kerangka bahwa hukum satu Newton di kerangka O Aksen hukum dua Newton di kerangka O Aksen itu sama dengan hukum dua Newton di kerangka O hukum tiga Newton di kerangka O Aksen sama dengan hukum tiga Newton di kerangka O jadi implikasinya jadi di hukum satu Newton bila kita dalam berada di kerangka O Aksen ini yang bergerak dengan kecepatan konstan sebenarnya kita diam kan terhadap O Aksen kita diam terhadap O Aksen tapi kita bersama O Aksen bergerak terhadap rangka O terhadap O Aksen kita bergerak terhadap rangka O jadi di dalam O Aksen di dalam mobil kita diam terhadap mobil Bapak Ibu duduk dalam mobil itu Bapak Ibu diam terhadap mobil tapi mobil yang bergerak terhadap tanah berarti Bapak Ibu juga bergerak terhadap tanah selama Bapak Ibu diam dalam mobil itu kecepatan Bapak Ibu sama dengan kecepatan mobil gerak Bapak Ibu sama dengan gerak mobil maka di saat mobil itu diberi gaya di saat mobil itu diberi gaya apakah itu gaya yang menambah kecepatannya atau gaya untuk mengurangi kecepatannya maka Bapak Ibu disitu akan mempertahankan keadaan Bapak Ibu yang bergerak dengan kecepatan konstan tadi atau di saat mobil itu belum bergerak diberi gaya untuk dia bergerak maka Bapak Ibu mempertahankan diamnya di kondisi tadi jadi disini yang perlu kita luruskan ayo kalau ada beberapa buku yang mengatakan sigma F sama dengan 0 sigma F yang mana yang 0 sekarang hukum 1 Newton tidak ada implikasi mengatakan sigma F sama dengan 0 hukum 1 Newton mengatakan kelembaman bahwa benda itu benda bermasa bersifat lembam malas maka implikasinya sebenarnya adalah kerangka referensi gerak minggu lalu kita sudah bahas ada acuan gerak maka O aksen dikatakan bergerak bila posisinya bergerak terhadap O mobil dikatakan bergerak bila dia mengalami gerak terhadap A tanah berpindah jadi titik acuan di tanah orang di dalam mobil dia diam terhadap mobil tapi dia bergerak terhadap titik acuan di tanah maka di saat mobil mendapat gaya orang tersebut akan memberikan respon mempertahankan keadaannya maka aplikasi hukum satu meter mana bapak ibu kenal dengan seatbel coba bapak ibu seatbel itu ditarik secara pelan itu dia bisa panjang keluar tapi kalau disentak itu dia akan terkunci di posisinya itu adalah aplikasi hukum satu newton dalam teknologi oke ini hukum satu newton moga-moga bisa dipahami mungkin nanti mungkin ini akan menimbulkan beberapa polemik di bapak ibu nanti akan kita diskusi ya hukum 2 newton awas ini hati-hati hukum 2 newton di dinamika gerak adalah benda mendapatkan percepatan A jika ada gaya bekerja pada benda tegar yang bermasa M jadi A itu adalah kalau kita rumuskan A itu adalah sigma F per M ini berlaku untuk benda tegar apa itu benda tegar benda yang masanya konstan benda yang bentuk dan masanya konstan karena nanti kalau bapak ibu waktu mengajarkan gerak roket bapak ibu itu akan ada di materi momentum maka disitu F adalah gaya dorong roket sama dengan DPDT DPDT itu perubahan momentum dalam selang waktu tertentu DPDT V itu adalah M dan V berarti ada V DMDT dan MDVDT jadi ada atau V delta M per delta T dan M delta V per delta T delta V per delta T itu adalah percepatan tapi delta M per delta T itu adalah perubahan laju perubahan masa karena untuk roket itu ada gaya dorong dari gas yang disemburkan ke belakang maka disini hukum 2 Newton yang dibahas dalam dinamika gerak itu khusus untuk benda tegar karena kalau bapak ibu tidak mengatakan kunci benda tegarnya disini itu nanti anak-anak akan mempertanyakan atau dia akan menalami polemik di saat pembahasan momentum gaya gerak pada momentum pengaruh gaya pada gerak momentum sigma F itu gaya total kenapa gaya total kita lihat bahwa F itu tidak hanya satu F itu ada beberapa gaya ada yang searah dengan perpindahan ada yang gelauan arah A itu percepatan dan M itu masa benda tegar oke maka dalam percobaan hukum 2 Newton kita sering melakukan percobaan begini ini adalah setelah satu pengaruh masa terhadap mana yang variable bebas kalau di hukum 2 Newton mana variable bebas mana variable terikat maka cara menentukannya apa apakah A yang menimbulkan F atau F yang menimbulkan A percepatan yang menimbulkan gaya atau gaya yang menimbulkan percepatan gaya yang menimbulkan percepatan gaya menimbulkan percepatan Kalau benda itu Jadi ini ada dua pandangan Kalau dilihat dari gaya yang kita berikan Dari luar Maka gaya yang menimbulkan Berjalan Tapi dilihat dari benda yang bergerak Benda yang bergerak dengan percepatan A Maka dia mendapat gaya berapa? Berarti gaya menimbulkan percepatan Dan percepatan menimbulkan gaya Dari gaya gerak Maka Bapak Ibu Disini kita melihat bahwa ada pengaruh Percepatan, masa, dan gaya Maka kita lihat disini Kira-kira Mana masa yang lebih besar? M1 Dibandingkan M234 Yang paling besar mana? Yang paling kecil mana? M1 paling besar atau paling kecil? M4 paling besar atau paling kecil? Apa arti gerak Maka terlihat disini Bahwa Di M1 Benda 1 Itu dibutuhkan gaya yang besar Untuk menimbulkan percepatan yang kecil Di M4 Dibutuhkan gaya yang Kecil untuk Menimbulkan percepatan yang besar Artinya disitu Masa Satu lebih besar Daripada masa 2, 3, 4 Kalau dari percobaan Maka Untuk menetapkan Bentuk ini Karena disini ada gaya Ada percepatan Ada masa Kita lakukan saja Analisis dimensi Kita tahu dimensi gaya apa Lt-min 2 Dimensi percepatan apa Lt-min 2 Dimensi masa apa M Ini Konsep analisis dimensi ini Hanya ada di bab Sebelum gaya gerak Di besaran Tapi tidak pernah muncul Tidak pernah digunakan Di Materi setelahnya Konsep faktor Hanya ada di depan Tapi tidak pernah digunakan Ini yang Membuat siswa kita itu Ini untuk apa Dipelajari di depan Dimensi itu Maka setiap percobaan Mari kita gunakan Analisis dimensi Untuk mendapatkan persamaan Karena tidak semuanya Persamaan itu Bisa kita Dilihat dari Grafik secara Langsung Kita ambil saja sebarang Ini A Ini F Ini Masa Kita lihat hubungan Antara percepatan Gaya dan masa Maka Kita tetapkan Percepatan Lt-min 2 Maka kita ambil Gaya Pangkat A Masa Pangkat B Dari kesamaan ini Di ruas kiri ada masa Tidak ada Di ruas kanan M pangkat A Kali M pangkat B Berarti M pangkat A Tambah B Di ruas kiri tidak ada Maka A tambah B Sama dengan 0 Di ruas kiri M pangkat 0 Di ruas kanan M pangkat A Tambah B Jadi A tambah B Sama dengan 0 A sama dengan Min D Untuk T Di ruas kanan Ada T pangkat Min 2 A Di ruas kiri T pangkat Min 2 Maka Min 2 A Sama dengan Min 2 A nya sama dengan 1 A nya sama dengan 1 A sama dengan B Berarti B sama dengan Min 1 Atau bisa juga Dari L Di ruas kiri L Pangkat 1 Di ruas kanan L pangkat A Jadi A sama dengan 1 Di sini kita Masih ganti A nya 1 B nya Min 1 Kita dapatlah Bersamanya A sama dengan F per N Ini F Pangkat 1 M Pangkat Min 1 Jadi Ini salah satu contoh Bagaimana kita Menerapkan Dari Jadi dari Percobaan Dari Bapak Ibu Melakukan pratikum Anak-anak Menganalisis Pratikum Dengan grafik Kan kita Di pratikum itu Melihat Beberapa Pengaruh Variable Maka dari Variable-variable Yang diamati Tadi Lihat hubungannya Dengan Menggunakan Analisis Dimensi Boleh gak Di ruas kiri Ini F Di ruas kanan Ini Jadi di ruas kiri MLT Min 2 Pangkat MLT Min 2 MLT Min 2 Di ruas kanannya LT Min 2 Pangkat A Dan M Pangkat B Boleh saja Gak Masalah Jadi kita Dengan dimensi ini Kita boleh Mengacak Tapi Lihat Tapi Tetap Akan Hasilnya A sama dengan F per Atau F sama dengan M Karena ini A di kiri Ini F dan M Di kanan Maka Sama dengan A F per M Oke Gak terpasar Sudah 13.50 saja Sekarang kita lihat Hukum 3 Newton Hukum 3 Newton Ini Gayanya itu Selalu Terjadi Berpasangan Jika Benda A Mengerjakan Gaya pada Benda B Maka Benda B Akan Mengerjakan Gaya pada Benda A Yang Bersanya Sama Tapi Arahnya Berlawanan Artinya Disini Antara Gaya Yang Benda A Dan Benda B Itu Harus Ada Sentuhan Dari Dua Benda Jadi Gaya Hukum Hukum 3 Newton Berlaku Pada Gaya Berpasangan Yang Bersentuhan Kemudian Dia Astriasi Ini Dari Dua Benda Memiliki Besar Yang Sama Dengan Arah Berbalik Dan Dia Harus Segaris Ini Sampai 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 Berat Berat Benda Dengan Gaya Normal Dari Jadi Berat Benda Diatas Meja Dengan Gaya Normal Meja Benda Itu Bukan Pasangan Aksi Reaksi Karena Ada Ini Ada Dua Masahab Ada Menambahkan Lagi Selain Segaris Ini Harus Satu Titik Kerja Kalau Gaya Berat Berat Benda Itu Kan Bekerja Pada Titik Pusat Masah Gaya Normal Bekerja Dari Kontak Permukaan Kalau Masahab Mengatakan Harus Satu Titik Maka Itu Tidak Pasangan Asir Tapi Dari Beberapa Reaksi Yang saya Baca Itu Tidak Perlu Dijangkakan Bahwa Gaya Itu Harus Satu Titik Kerja Dan Gaya Ini Tidak Saling Menghilangkan Jadi Misalnya Ini Salah Satu Contoh Kalau Kita Tempatkan Di Tengah Tengah Orang Yang Lagi Terik Tambang Kalinya Itu Kita Hubungkan Kepada Pegas Meraca Pegas Atau Dinamometer Bila Bila Tim Kiri Menarik Pegasnya Itu Sebesar 10 Newton Tim Kanan Juga Menarik Sebesar 10 Newton Berarti Dia seimbang Maka Pegasnya Kira-kira Menunjuk Angka Berapa Bapak Bapak Jawab Di Chat Coba Kita Lihat Di Chat Silahkan Bapak Ibu Jawab Di Chat Ada yang Jawab 0 Ada Satu Orang Ada Tiga Orang Yang Menjawab Ada Dua Orang Jawab 0 Tiga Orang Menjawab 10 Menjawab 10 Nambah Tapi Tidak Ada Menjawab 20 Oke Coba Bapak Ibu Yang Tim A Menarik 10 Newton Tim D Menarik 10 Newton Kenapa 0 Yang Menjawab 0 Ada Ada yang Menjawab 20 Ini Bagaimana Coba Bapak Ibu Silahkan Nanti kita Lihat Analisis Kalau Bapak Ibu Menggunakan Dinamometer Ya Bapak Ibu Menggantungkan Benda Bermasal Satu kilogram Pada Dinamometer Maka Dinamometer Akan Menarik Benda Akan Menarik Dinamometer Sebesar 10 Newton Kalau Dinamometer Bapak Ibu Pegang Maka Bapak Ibu Harus Menahan Dinamometer Sebesar Berapa 10 Newton Juga kan Kalau Bapak Ibu Tidak Berikan Gaya Sebesar 10 Newton Maka Kalau Lebih Besar Dari 10 Newton Bapak Ibu Beri Gaya Maka Dinamometernya Begara Naik Atau Ke ruang Dari 10 Newton Dinamometernya Akan Tertarik Ke bawah Artinya Apa Bahwa Benda Yang Beratnya 10 Newton Akan Menarik Dinamometer Sebesar 10 Newton Dinamometer Akan Menarik Bapak Ibu Sebesar 10 Newton Dan Bapak Ibu Harus Menahan Sebesar 10 Newton Dinamometer Akan Menenjuk Tetap 10 Newton Ya Ini bisa Kita diskusikan Nanti Karena Jawabannya Cukup beragam Ya Gak Mungkin 0 Ya Kalau 0 Berarti Gerak Benda Benda tadi Tidak Terukur Oke Oke Nah Nih Bila Benda Ada dua benda M1 dan M2 Pada bidang data Yang likin Benda M1 Saya dorong Sehingga Benda M2 Juga terdorong Dia bergerak dengan Buah Percepatan Apa yang terjadi Bahwa Gaya yang saya berisikan Sebesar F Akan mendorong Benda M1 Benda M1 Akan mendorong Benda M2 Benda M2 Akan menahan Benda M1 Maka Gaya normal Benda M1 Dan Benda M2 Ada apa tidak Silahkan jawab Jika ada Berapa besarnya Jika tidak Kenapa tidak Kita lihat lagi Ada Ada Pak Ahmad Kuseni menjawab Ada Ada Kira-kira Semuanya menjawab Ada Ada menjawab Tidak ada Bu Nani Menjawab Tidak ada Yang menjawab Tidak ada Apa definisi Gaya normal kita Tadi Kalau menurut Bu Nani Pak Maaf Gaya normal itu Adalah gaya Yang menghilangi Dengan gaya Berat Sehingga Benda tetap Berdiri tegar Kenapa Saya katakan Tidak ada Karena disitu Benda ditahan Oleh permukaan Meja Seperti itu Bapak Oke Kan gaya Normal itu Kan gaya Yang ditim Kalau Bapak Ibu Kalau kita Menaruh Tangga Di Binding Kan dimiringkan Dari lantai Ke tangga Ada gaya normal Kan Dari Dinding Ketangga Tidak ada Gaya normal Pak Ini mengatakan Bahwa gaya normal Karena ada Dua benda Yang bersentuhan Jadi gaya normal Itu adalah Gaya Yang diberikan Karena ada Dua benda Yang bersentuhan Kalau Tertap meja Tadi Karena Dia punya Gaya berat Maka Maka meja Akan memberikan Gaya normal Kepada Benda Di sini Benda satu Mendorong Benda dua Yang masanya Lebih besar Bendanya lebih besar Benda dua Maka benda dua Akan menahan Benda satu Menahan Itu berarti Dia memberikan Gaya Normal Di sini berlaku Bahwa Karena dia bergerak Sigma F Sama dengan Ma Sigma F Sama dengan Ma Berarti Gaya yang bekerja Mana F Yang mendorong Dikurang F Satu Dua Terbalik F Dikurang F Dua Satu F Dua Satu Adalah Benda Gaya yang diberikan Benda dua Akibat Gaya yang diberikan Oleh benda satu Ditambah F satu Dua Yaitu Gaya yang diterima Benda dua Dari benda satu Itu sama dengan M satu Tambah M dua Kali A Karena dia jadi Sistem kan Di sini F dua Satu Dengan F satu Dua Besarnya sama Atau tidak Ayo F dua Satu Dengan F satu Dua Besarnya Sama 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 Kenapa Dia sama Aspirasi Yang ditanya Kenapa Dia sama Karena Dia Nempel Dia Nempel Kalau tidak sama Dia tidak akan Nempel Maka disitu Dia menjadi Gaya Asir Maka itu Menjadi Gaya normal Benda Dua Terhadap Benda Satu F dua Satu Berapa Besarnya Itu sama Dengan Gaya Dorong Yang diterasakan Oleh Benda Dua Gaya dorong Benda dua Yang menyebabkan Percepatan Gaya Yang membuat Benda dua Bergerak Yaitu F dua Satu Sama dengan M dua A Maka Gaya normal Yang dirasakan Oleh Benda Satu Sama dengan M dua A Jadi Ini yang perlu Mungkin kita Ini kan Bahwa selama ini Kita hanya Terfokus Memperlihatkan Gaya normal Benda Dengan Mejanya Saja Sehingga Waktu Waktu Membahas Tangga Di bidang Miri Tangga Yang dimiringkan Nanti Dibahas Di Gerak Rotasi Di gerak Rotasi Itu Sering Mengalami Kesulitan Anak Menerima Mereka Mereka Nama Nama siapa Yang Aktif Bicara Tadi Jadi ini adalah Pasang Aksi-reaksi F21 F21 Dengan F12 Ini Sama Dan berlawan Arah Jadi Bapak Ibu Yang mengatakan Tidak ada Bisa paham ya Bahwa gaya normal Itu adalah Gaya yang Terima kasih Jadi gaya normal itu Tidak hanya Oleh Meja dengan Benda Tapi gaya normal itu Adalah Gaya yang Timbul karena Adanya Kontak Jadi sebenarnya Kalau kita lihat Di gaya Pegas Itu juga Pasangan Aksi-reaksi Ya Pegasnya juga Pasangan Aksi-reaksi Kita tarik Pegasnya Maka Pegas akan Memberikan Gaya Pemulih Kan Waktu kita Tarik Waktu dia Sudah seimbang Itu adalah Pasangan Gaya Aksi-reaksi Kan F-nya Min-K-E F yang Kita berikan Untuk menarik Sama Dengan Min-K-E Min-K-E Adalah Gaya Pemulih Adalah Pegas Jadi yang Pasangan Asi-reaksi Adalah Gaya Pegas Maka Untuk Pasangan Asi-reaksi Ini Hukum Tiga Newton Ini Saratnya Benda Yang tidak Bergerak Jadi Antara Benda Satu Dengan Benda Dua Ini Secara Sistem Dia Bergerak Tapi Antara Benda Satu Dengan Benda Dua Dia Tidak Bergerak Jadi Ini Hukum Newton Ini Bapak Ibu Akan Menemukan Banyak Banyak Kajian Di Buku Buku Yang Miskonsepsi Ini Mungkin Terkait Perkebaan Dikit Bapak Ibu Bagaimana Kita Menentukan Kofesen Gesekan Pada Gerak Di bidang Miring Maka Kita Lakukan Analisis Gerak Bahwa Di Gidang Miring Arah Benda Itu Selalu Menuju Ke Pusat Bumi Maka Terhadap Bidang Dia Punya Komponen Komponen MG Cos Deta Dan MG Sindeta MG Sindeta Yang Sejajar Bidang Ini Yang Mendorong Benda Turun MG Cos Deta Ini Menjadi Pasangan Dari Gaya Normal Ini Yang Menimbulkan Yang Diberikan Bidang Pada Benda Maka N Sama Dengan MG Cos Deta N Dikurang MG Cos Deta 0 Kemudian Gaya Gesekan Disini Ini Gaya Gaya Mug G Kali N N N MG Cos Deta Jadi Mug G Kali MG Cos Deta Gaya T Kali Benda Benda Menentukan Keli Gesekan Ya Ini Kalau Benda Meluncur Bebas Kalau Benda Meluncur Bebas Disini Maka MG Sindeta Kurang Gesekan Skinetis Ini Sama Dengan Ma Mg sin-deta dikurangin gesekan kinetisnya ke belakang. Gesekan kinetis bisa kita ganti Mg kinetis ke Mg cos-deta. Ini adalah total gaya yang menyebabkan dia bergerak. Ini adalah sama dengan Mg. Mg sin-deta dikurangin mu G statis Mg cos-deta sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan kutusnya gesekan kinetisnya adalah sin-deta per cos-deta atau tangen d-deta. Tangen d-deta itu tinggi ini per panjang ini. Maka Bapak Ibu bisa membuat alat pratikum sederhana dengan menggunakan papan. Kemudian papan itu kita beri penyangga di sini. Penyangganya didorong secara pelan-pelan. Ini papan atau papan ini dikasih tali ke atas. Pakai katrol. Kita tarik secara pelan-pelan. Kemudian dikasih penyangga di sini. Maka lihat kapan tepat dia akan turun. Tepat dia akan bergerak. Maka tepat dia akan bergerak. Maka perbandingan tinggi ini terhadap datarnya. Sumbu depan terhadap sumbu apitnya adalah itulah nilai mu S. Jadi, kofusnya gesekan statis. Mu K tidak bisa kita tentukan dengan percobaan. Maka, apa syaratnya di sini? Kofusnya gesekan statis itu bekerja pada benda yang diam. Kofusnya gesekan kinetis itu bekerja pada benda yang bergerak. Kofusnya gesekan statis nilainya selalu berubah bergantung pada gaya F dan F. bergantung pada suatu benda. Maka, dalam kofusnya hubungan antara gaya tarik dengan gaya gesekan statis itu adalah aksi reaksi. Sedangkan kofusnya gesekan kinetis nilainya selalu tetap tidak bernantung pada kecepatan dan percepatan benda. Kofusnya gesekan statis dicapai nilainya maksimumnya saat benda tepat akan bergerak. Gesekan kinetis tidak ada nilai maksimumnya. Ini ada data dari buku. Jadi kalau kita lihat, kalau persendian kita itu gesekan statisnya dengan kinetis sama. Kofusnya gesekannya. Sendi. Jadi Bapak Ibu, yang kofusnya gesekan statisnya lebih besar dari kinetis, itu kalau sendi-sendinya sudah mulai susah digerakkan. Sudah mulai kaku. Jadi kalau kita normal, tidak ada penyakit di sendi, maka kofusnya gesekan statis dengan kinetisnya beda. Lebih besar, eh sama. S, jadi S di atas S, maka kofusnya gesekan statisnya sekitar 0,1, kinetisnya 0,3. Jauh di bawahnya. Logam, pada logam yang sudah dilumasi, kinetisnya hampir setengah dari statisnya. Kayu pada kayu, itu juga hampir setengahnya. Seng pada besitua. Berarti situ ada besitua itu yang sudah ada karatannya. Maka kinetisnya jauh lebih kecil daripada statisnya. Baja pada baja, karet pada beton kering, maka kalau kita grafikkan seperti ini kira-kira. Jadi Bapak-Ibu, coba lihat di sini. Jadi kira-kira, kenapa hukum 1 Newton itu terjadi? Inilah kira-kira penyebabnya. Jadi kalau kita diam, posisi diam, diberi gaya, diberi gaya, beri gaya, maka tepat gaya itu dia akan bergerak, tepat dia akan bergerak, maka di sini, terjadi lompatan gaya gesek statis ke kinetis. Statis ke kinetisnya dari lompatan. Maka di sini, ada lompatan gaya di sini. Gaya yang bekerja kan tetap sebesar ini ya. Gaya yang bekerja tetap. Tapi gaya gesek yang menahannya berbeda. Maka di waktu awal gerak, maka kita akan terdorong ke belakang. Itu adalah implikasi dari lompatan gaya gesek statis ke gesek kinetis. Oke, berikut kita bahas aplikasi hukum 1 Newton pada sistem 2 benda. Bapak Ibu, ini sering kita ajarkan di sini. Apa syarat yang harus dikenalkan di sini? Di sini, kita syaratnya adalah bahwa talinya tidak bersifat elastis. Karena kalau talinya elastis, di sini gaya tegangan talinya tidak sama. Yang kedua, talinya tidak slip di katrol. Sehingga di sini tidak ada gaya yang hilang atau energi yang hilang di katrol. Jadi dia memutar katrol. Dia seperti mempel di katrol. Jadi sering kita menemukan soal tidak ada gesekan antara tali dengan katrol. Beda loh artinya. Kalau tidak ada gesekan antara tali dengan katrol, apa yang terakhir? Talinya slip kan di katrol? Padahal yang dimaksud sebenarnya ini di sini salah satu miskoseksinya. Yang dimaksud di sini yang benar itu adalah tali itu nempel di katrol. Kalau nempel di katrol, artinya gesekannya bukannya tidak ada, malah gesekannya maksimum katrol. maka di sini kita tidak melihat katrol sebagai tegangan tali ini dengan asumsi begitu, walaupun tali tadi memutar katrol, membuat katrol berotasi, tapi di sini tegangan tali T1 dengan T ini sama. Sehingga Bapak Ibu, di sini kita harus melakukan kajian satu persatu itu. Kalau benda ini bergerak turun, ini tidak mungkin bergerak naik kan, karena di sini tidak ada gaya gaya geseknya ke belakang, tapi benda-gaya bergerak itu turun. Maka WB-T sama dengan MB kali A. Simba F sama dengan MA. Bungguan Newton. Simba F-nya mana? WB-T. Berat benda B dikurang gaya tegangan talinya. Untuk benda A, T-FG sama dengan MA. Tali A. Pertempatannya. Dengan asumsi tadi tidak bersifat elastis, maka tegangan tali adalah tetap. Karena tegangan tali tetap, bisa kita substitusi. T yang pertama kita ganti dengan T yang kedua. Jadi WB min FG plus MA kali A sama dengan MB kali A. Sehingga di sini. WB dikurang FG sama dengan MB tambah kali A tambah MA kali A. Atau sigma S sama dengan sigma M kali A. Jadi yang perlu di sini yang perlu kita tutuskan adalah di sini. Di soal jangan lagi dikatakan tidak ada gesekan antara atau control dengan tali. Kalau kita gesekan berarti control di sini tali di sini slip. Di control. Kalau kita gesekan slip. slip kan. Oke. Oke. Berikut. Kalau dia tiga partikel. Ada M tiga. Ini yang dianggap tergantung ya. Bukan-bukan ini ya. Bukan-bukan di dinding. Kalau tergantung maka kita lihat di sini. Benda tiga mana dayanya. karena dia bergerak turun. W tiga dikurang T satu sama dengan M tiga A. Benda dua T satu dikurang FGC kan dua dikurang T dua T dua ke belakang ini sama dengan M dua A. Benda tiga berarti kalau kita sama kan T satu dikurang U G K kali M dua G kurang T dua sama dengan M dua A. Benda satu maka yang menariknya adalah T dua T dua dikurang F GK sama dengan M dua M satu A. Apakah T satu sama dengan T dua? Apakah T satu sama dengan T dua? Tidak Pak. Tidak ya. Karena di sini ada G C kan kan? Tidak sama. Tidak sama. Maka kita substitusi satu persatu. Di sini ada T dua. T2-nya kita substitusi dulu dari persamaan. Jadi T dua di persamaan benda dua kita ganti dengan T satu dari persamaan benda satu. Jadi ini T satu kita ganti. T satu ini kita ganti. Di sini ada T dua. T dua kita ganti lagi. Maka setelah kita uraikan maka W tiga dikurang G G C kan benda dua dikurang G G C kan benda satu ini sama dengan M satu tambah M dua tambah M tiga kali A. Ini kan M satu ini min kan? Maka ini berlaku juga sigma F sama dengan sigma M A. Ini agak cepat aja ya karena sudah musuh keempat. Kalau katrol apa yang terjadi di sini? Sistem beda satu kita lihat. Maka W satu kurang T sama dengan satu A. Jadi kita harus memandangnya satu per satu dulu. Kita ajarkan ke siswa kita lihat dulu satu per satu. lihat di benda dua. Benda dua T yang menahan ada dua. Berarti di sumbu Y ada dua T di atas dan ke bawahnya M dua atau W dua. Maka dua T tambah T dikurang W dua sama dengan M dua. Karena dia bergerak naik kan? Nah tetap lagi asumsi tali tidak bersperilastis. Maka T nya bisa kita T di sini sama dengan T di sini. Sama dengan T ini. Jadi dua T T nya adalah W satu dikurang jadi dikurang M1A. M1A. dengan kita jumlahkan di sini bahwa sigma F sama dengan M sigma M kali A. Oke. ini ini yang menimbulkan polemik. Ini ada dua. Di tikungan itu Bapak Ibu yang tinggal di Bandung tinggal di Bandung yang sering lewat Jalan Cipu Larang atau setelah nasional kita mengenal itu ada tikungan Seiful Jamil di mana Seiful Jamil sekeluarga melakukan kecelakaan di situ itu orang mengatakan di situ ada hantu yang mendorong mobil itu bukan hantu itu tikungan yang salah secara fisika tapi Bina Marga mengatakan tidak salah kenapa? karena sebelum tikungan itu dia sudah menuliskan hati-hati batas kecepatan maksimum adalah di situ kalau misalnya 60 km per jam batas kecepatan maksimum 60 km per jam artinya apa? kalau lebih dari 60 km per jam maka di situ gaya yang bekerjanya untuk membuang keluar lebih besar kenapa? itu tikungan tikungannya ke kanan tikungannya ke kanan tapi jalannya dibuat miring ke kiri kenapa? kalau dibuat miring ke kanan maka air akan mungkuk di tengah di bagian tengah jadi dia agak sedikit turunan dikit dan tanjakan tikungan antara tudungan dan tanjakan jadi dia tidak kalau kita ke Bandung itu kan agak banyak menanjaknya Bapak Ibu kalau ke Bandung silahkan dilihat di kilometer 90-an itu 80 sekian 89-95 jangan lupa pastinya di kilometer berapa itu tikungannya miring ke kiri tapi dia menikung ke kanan tapi miringnya ke kiri kalau tikungan tanpa gesekan kalau kan ada tanpa gesekan maka kita menganalisisnya ini ada tikungan miring dengan kemiringannya data berarti disini gaya beratnya adalah meditusabumi ada komponen gaya berat disini W pos data atau ini gaya normal dari bidang dari disini maka pada mobil ada gaya normalnya ke sini tidak lurus pada permukaan jalan maka ini adalah komponen gaya normal n cos theta ini saya kebalik gambarnya ini lurusnya n sin theta disini ini fs nya disini fs nya disini maka secara vertikal kita dapat disini W sama dengan n cos theta horizontal n sin theta ini dikurang fs sama dengan sama dengan fs sama dengan fs jaya sentri betal sama dengan mp kuada per r maka fs nya ini keluar keluar disini ini kebalik maka kesamaan dua ini maka n nya bisa kita ganti jadi w per cos theta maka atau mg mg per cos theta kali sin theta sama mp kuada per r m bisa kita coret ini g tangan theta maka v sama dengan gr tangan theta r adalah jari-jari kelengkungan dari tikungan tikungannya berapa jari-jari kelengkungannya tangan theta adalah ke sudut kemiringan tikungan maka ini batas kecepatan maksimum kalau ini mungkin 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 Bapak Ibu tidak masalah bisa lompati bagaimana kalau disini ada gaya gesekan itu bannya itu kan waktu di tikungan itu kan ada gesekan antara ban dari gaya kemudian gaya berat yang di dalam dengan ini dengan jalan ban dengan jalan ini kalau kita lihat dikongan miring dengan gesekan maka gaya pada sumbu vertikalnya B di sini ada gaya gesekan gaya gesekannya kemana kan gaya yang keluar ke dalam kan gesekannya ke dalam kan karena gaya gaya sendiputannya keluar ini f gesekannya gaya kali n jadi w ditambah fg sindeta sama-sama ke bawah kan komponennya f gesekan sindeta statis ini sama dengan w mu g n sindeta f gesekan tadi adalah mu g kali n ini sama dengan n kos d oke jadi dapatkan sini w adalah n kali kos d kurang mu g sindeta mu s ya mu g kan statis karena ini gesekan statis tidak ada ban ini kan kita akan terdorong keluar kan mobilnya itu akan terdorong keluar maka gaya gesekannya ke dalam maka pada sumbu horizontal pada sumbu horizontal kita lihat disini n sindeta n sindeta n kiri ditambah fgc kan kos data ini kemudian n sindeta sama dengan n sindeta mu g kali n kos data ini sama dengan mv kuadrat per r atau kita sederhanakan jadi n sekarang kalau n nya kita ganti sama kedua persamaan ini kita dapatkan mg per kos delta kurang mu g sindeta ini jadi persamaan data sini persamaan ini persamaan ini persamaan ini ini dia ini 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 maka sama dengan mv kuadrat per per kalau kos data di pibilang kita keluarkan kos data nya jadi sin per kos ini kos data kita keluarkan kos per kos satu enggak satu disini ini sin per kos maka kita dapatkan disini V adalah gr mu s tambah tangan delta per satu kurang mu s tangan delta oke jadi disini terlihat bahwa ban yang licin itu akan lebih selamat di tikungan dibandingkan ban yang kasar kecepatannya akan lebih besar gr mu s tambah tangan delta per satu kurang mu s tangan delta mu s tambah tangan delta lebih besar daripada tangan delta kalau tadi kan gr tangan delta saja di pibilangnya penyebutnya juga dikali dengan adalah bilangan yang lebih kecil dari satu ini juga akan menghasilkan nilai yang lebih besar lagi maka ya maka di ban itu kalau kita lihat ya ban itu itu beda-beda lagi grignya lalu ulirnya itu beda-beda oke oke bapak ibu mungkin itu yang kita bahas hari ini Pak Yusuf Pak Yusuf halo Pak Yusuf halo Pak Yusuf halo Pak Umar ya Pak Fauzi ya babas 30 mungkin kita langsung kita tanya jawab dulu mungkin kira-kira apa yang perlu di jelaskan tambah di kolom chat juga sudah ada pertanyaan Pak Yusuf Pak Yusuf oke ini langsung aja ya Halo Pak Fauzi iya Pak silahkan mau tanya Pak untuk pemiringan yang barusan Pak jelaskan itu kalau pemiringan segitu apa enggak terbalik Pak posisi KGC-nya oke kan seharusnya kan keluar Pak itu di di kemiringan ini oke di kemiringan ini GG mobil kita itu terdorongnya kemana kalau dia kalau dia berdiam kalau dia tidak bergerak kalau dia tidak bergerak dia akan terdorong ke dalam sekarang Bapak kalau lagi nyetir Bapak akan terdorongnya ke dalam atau keluar yang tertumpu kalau dari itu tertumpu yang sebelah kanan iya sentripeta sentripetanya kan keluar iya gaya itu akan menyebabkan kita terdorong keluar terdorong keluar terdorong iya maka untuk menahan itu ada gaya gesek ada kemudian gaya normal gaya geseknya ke dalam ban ban kita itu kan orang akan akan terbuangnya keluar luar kan coba Bapak mainkan tangannya gini kalau Bapak merasa terdorong ke dalam gesekannya terdorongnya keluar gesekannya kemana ke dalam ke dalam kan iya iya makasih Bapak iya makasih sama-sama Bapak jadi kita analisis saja tapi kalau mobilnya tidak bergerak mobilnya tidak bergerak maka gesekannya ke luar menahan di kemiringan tadi di sini mobilnya bergerak maka di sini yang terjadi bukan gesekan kinetis yang terjadi adalah gesekan statis yaitu yang menahan mobil tidak terlempar ke luar berarti dia kan statis kan tidak terjadi pergerakan mobil ke dalam atau keluar ini Pak ada pertanyaan di kolom chat Pak boleh dibaca kan iya Sulistia Mangkota Sorong iya jika gaya aksi sama dengan gaya reaksi besarnya sama arahnya berlawanan mengapa bisa tidak saling meniadakan itu pertanyaan silahkan iya beneraka Bu seperti yang saya ilustrasikan tadi kalau kita pakai neraca pegas kita gantungi beban 10 Newton berarti pegas mendapatkan tarikan sebesar 10 Newton maka pegas akan menahan sebesar 10 10 Newton apakah terbacanya 0 tidak 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 jadi tidak ada kalau ini ada berarti dia 0 iya ya ringkasnya begitu ya itu ya Bu Sulistia jawabannya kemudian ini ada lagi Pak dari Pak Andi dari Manusatu Bandara Aceh tadi Bapak menjelaskan bahwa hubungan gaya tarik dengan gaya gesekan statis adalah hubungan aksi-reaksi mohon agar dapat dijelaskan lebih rinci saya kurang paham karena selama ini yang kami dapatkan dari buku bahwa pasangan aksi-reaksi gayanya bekerja pada benda yang berbeda terima kasih sebelumnya mengapa Bapak Bapak dari Aceh ya kan itu pada benda yang berbeda kan bahwa kita menarik benda benda kita kasih gaya F yang benda diam ya gesek statis ya Pak yang saya katakan pasangan aksi-reaksi itu benda dengan gaya geseknya akan menahan benda tidak menyebabkan benda bergerak maka makin besar gaya yang kita berikan makin besar gaya geseknya disinilah yang saya katakan gaya aksi-reaksi tadi kalau gaya-gaya kalau gaya-gaya segini ya gaya yang saya berikan sini maka dia menahan juga segini ya kalau saya tingkatkan maka dia tahan juga segini saya tingkatkan lagi gaya tahannya tingkatkan lagi ya maka inilah saya sebut dari pasangan gaya gesek dengan gaya tarik pada benda yang diam itu adalah pasangan aksi-reaksi segaris berlawan A arah sama besar gitu kira-kira mudah-mudahan bisa diperhami ya ini Pak ada yang raise hand juga ada Bapak Adinda sama Ibu Agustina kepada Bapak Adinda dulu deh silahkan open mic dulu Pak silahkan lumayan ngomongkan pertanyaannya langsung silahkan Pak halo Pak Adinda Pak Adinda mic masih di mute bisa di mute sendiri Pak silahkan Pak silahkan Pak silahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak adalah stigma F adalah stigma F sama dengan 0 yang bunyinya itu jika tidak ada resultan jaya yang bekerja pada satu benda maka benda akan diam atau bergerak-gerak beraturan itu bagaimana menjelaskan ke anak atau kan sudah terlanjur itu membaca buku-buku textbook itu Pak pelajaran yang isinya itu Pak itu bagaimana Pak meluruskannya terus menjelaskan yang isi bunyi hukum satu itu bagaimana Pak maksudnya sebelum saya sebelum saya jawab saya bertanya balik di buku itu juga dijelaskan contohnya kalau kita di mobil terdorong ke depan waktu baru bergerak dan ke belakang waktu waktu direm gitu ya kan begitu kan kemudian dicontohkan lagi kita menarik kertas dari bawah botol saya nanya 5F-nya sama dengan 0 dimana di situ ya Pak 5F sama dengan 0 dimana di situ kan kita beri gaya mobil direm kan diberi gaya ya jadi ini yang perlu kita luruskan bahwa hukum satu Newton itu adalah hukum kelembaman maka yang tepat adalah implikasi dari hukum satu Newton itu adanya keterangka referensi gerak karena hukum satu Newton itu mendasari dua hukum Newton lain bahwa di sini di hukum satu Newton itu menjelaskan ada dua benda yang ada pada kerangka gerak bagaimana kita memandang benda itu bergerak ada kerangka O ada kerangka O aksen O aksen berarti kita di dalam mobil mobilnya diam baru mau bergerak maka awalnya kita diam terhadap mobil dan diam terhadap tanah di saat mobil bergerak di saat mobil bergerak berarti mobil mendapat gaya gaya itu karena kita ada dalam mobil kita merasakan gaya itu maka kita berusaha karena kita lembap kita akan memperangkan diamnya kita maka kita terdolong ke belakang maka Ibu akan lebih gampang menjelaskan hukum dengan menggunakan kerangka ini U aksen dan O O aksen mobil O tanah O aksen mobil O tanah di saat kita ada di dalam mobil maka di sini yang sigma F sama dengan 0 itu saya juga bingung kenapa tiba-tiba muncul beberapa buku sekarang mengatakan hukum satu nito sigma F sama dengan 0 benda bergegiam atau GLB saya cari referensi buku teks itu tidak ada yang menuliskan seperti itu tapi di buku yang beredar di SMA banyak menulis seperti itu ini yang perlu kita teruskan jadi kalau di sini kita bisa terima kenapa kita terdorong ke belakang maka di sini kalau kita analisis ini maka hukum 2 Newton berlaku di O aksen hukum 2 Newton dipandang di O aksen dipandang di O hukum 2 Newton sama hukum 3 Newton dipandang di O dan di O aksen sama jadi implikasi dari hukum 1 Newton sebenarnya bukan SMA SMA dengan O tapi di situ didefinisikannya ada kerangka referensi gerak yaitu kerangka referensi inersia atau kerangka referensi galilean kalau kita bicara di Bapak-Ibu masih ingat di fisika modern sebelum kita masuk transformasi Loren itu kita diperkenalkan ingat lagi dengan transformasi galilean itulah di situ jadi hukum 1 Newton ini terkait dengan kerangka galilean kalau bagaimana menghubungkan dari pandangan O dengan waksin itu adalah transformasi galilean itu kena-kena buka kemudian ini Pak ada pertanyaan yang aplikasi hukum Newton yang katrol yang dua benda dihubungkan dengan katrol tadi nah di SMA itu ada dua pembahasan untuk dinamika partikel sama dinamika rotasi mengenai dua benda yang dihubungkan dengan katrol kata Bapak tadi untuk soal untuk dinamika partikel yang dua benda dihubungkan katrol itu kan kalau di buku-buku ada tulisan gesekan antara katrol dan tali diabaikan kata Bapak itu tidak tepat yang tepatnya harusnya tali syaratnya harus tali tidak elastis dan tali tidak kelipa kemudian kan tali akan nentali katrol nanti gesekannya maksimum nah ini bagaimana kalau ada soalnya untuk dinamika rotasi kan itu hampir sama Pak tali nanti katrolnya akan memutar Pak itu biasanya diketahui ada masa katrol itu bagaimana Pak perbedaannya Pak untuk dinamika rotasi pernyataan itu jadi kalau dinamika rotasi disitu ada energi kita menganalisisnya dengan energi disitu ada energi yang berubah menjadi energi yang memutar katrol jadi lebih tepat di SMA itu gesekan antara tali dengan katrol diabaikan bukan nol diabaikan boleh di soal boleh kata-kata diabaikan boleh jadi kita tidak memperhitungkan gesekan tali dengan katrol artinya di dinamika partikel kita bahas T pada tali yang menahan benda tergantung sama dengan T yang menarik benda di atas meja kita kita tidak memperhitungkan ada energi yang energi ini kan ada energi energi gravitasi yang menarik benda kemudian sebenarnya dengan katrol berputar di konsep dinamika rotasi nanti itu ada energi rotasi katrol disini di dinamika partikel kita mengabaikan dulu yang energi rotasi katrol jadi gesekan yang diabaikan tadi artinya disitu bahwa katrol berputar ini itu tidak menarik energi dari sistem jadi energi sistem tidak diperhitungkan untuk memutar katrol itu itu ini untuk yang sistem katrol yang tadi yang ada dua katrol saya mau bertanya ini pertanyaan terakhir yang sistem katrol ini ini kan ada A1 A2 ini untuk mencari A1 A2 apakah sama nilainya atau berbeda apa itu nilai A1 dengan A2 beda ini saya salah karena ini pasti naik ini naiknya turunnya jadi M1 turun ya Pak ya M1 turun A1 A2 pasti beda ini ada kesalahan ini saya perbaiki saya lihat di Bapak sama gitu nanti saya perbaiki saya perbaiki dan saya kirim ulang di ini ya saya kirim ulang revisinya di Instagram di apa Telegram nanti ya ya baik Ibu terima kasih pertanyaannya ya ini ada lagi pertanyaan di kolom C Pak dari Ibu Siti Syedah ini masih ada waktu ya Pak boleh ini katanya ada pertanyaan dari Ibu Siti SMA Dongko pasangan gaya yang timbul akibat pengaruh medan baik itu medan gravitasi ataupun medan listrik apakah termasuk pasangan aksi-reaksi maaf jadi kalau pasangan gaya dari medan itu gaya listrik gaya magnet gaya gravitasi ya itu tidak kita lihat sebagai pasangan aksi-reaksi karena dia tidak gigai bekerja dalam satu kita nentuh tidak sentuh ya jadi aserasi ini caranya harus sentuhan ya ya begitu ya Bapak Ibu disini ada lagi pertanyaan dari kolom C ya masih dari Bapak atau Ibu ini Sulistia Mangkota Sorong tolong dijelaskan bagaimana cara kita menjelaskan makna visi soal tentang katrol yang ada keterangan masa katrol diabaikan atau tidak ada rotasi pada katrol dan soal yang ada keterangannya rotasi pada katrol diperhitungkan jadi bagaimana cara membedakannya mungkin gitu Pak kalau kita bicara dinamika gerak ini kita bicara dulu rotasi rotasi katrol itu diabaikan karena kita belum bicara tentang gerak rotasi dinamika kita kan masih di depan tapi kalau soalnya sudah digabung dengan gerak dinamika rotasi ya setelah kita bicara tentang torka ya momen inersia maka disitu ada faktor energi kinetik rotasi pada katrol ya jadi analisinya nanti harus pakai analisis energi disitu ya jadi ada energi gravitasi yang menarik benda tadi turun kemudian dikurang energi rotasi pada katrol kemudian energi kinetik translasi pada benda yang di atas meja itu kira-kira ada pertanyaan lagi Pak ini dari Pak siapa Bu Elida Harhab di sistem dua katrol kenapa nilai tegangan T sama Pak saya sama di sistem katrol tadi di sistem dua katrol kenapa nilai tegangan T sama yang sistem katrol Pak yang sistem katrol bukan T nya sama Pak kenapa sama apa asumsi atau bagaimana Pak makasih T T ya ini tali yang sama tali yang sama ya maka tali ini punya tegangan yang sama coba disini talinya kalau tegangnya beda T kiri lebih besar karena dia akan naik 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 sebelah ya disini juga kalau dia ini beda beda T satu lebih besar pada T dua maka geraknya tidak talinya pasti jadi tidak sama panjangnya tetap waktu sudah menunjukkan jam 3 kurang 6 menit masih ada lagi mungkin kita dua peranyaan lagi ya kita siapkan tepat jam 3 nanti kita post 5 menit jadi kita ya masih ada ini Pak dari Pak Sijiman dari Mas Mas Baci bagaimana aplikasi hukum Newton dengan osilasi bagaimana aplikasi hukum Newton pada osilasi mungkin Pak pada osilasi ya pada osilasi itu kan di osilasi kita nanti kita tinggal kita terapkan lihat mana pasangan yang gaya yang tidak menyebabkan terjadinya gerak maka disitu ada hukum Newton 3 kita pakai mana pasangan gaya yang menyebabkan gerak jadi itu kan ada gaya yang menyebabkan benda misalnya ayunan ya ayunan ya atau osilasi pada getaran pegas ya maka waktu pegas kita bebani dia menam pegas tertarik nah ini Bapak Ibu ati-ati ya ini sering muncul soal begini sebuah pegas digantungi benda bermasa air maka pegas bertambah panjang sejauh 2 cm bila pegas ditarik sejauh 3 cm maka tentukanlah persamaan osilasi harmonisnya itu tidak akan pernah osilasi harmonis kenapa kira-kira Bapak Ibu melebihi kan dia hanya punya space 2 cm untuk bisa naik ke atas kan kita tarik tadi dengan di tambah beban kan namanya cuma 2 cm maka ditarik 3 cm kalau ditarik 3 cm habis itu dia akan menekan juga 3 cm padahal dia pertama panjang cuma 2 cm jadi hati-hati membuat soal secara matematis mungkin anak-anak akan bisa kerjakan tapi secara fisika itu tidak mungkin maka kalau dibebani pertama panjangnya 2 cm maka ditariknya maksimal 2 cm jangan 2 cm juga tidak boleh jadi harus kurang dari 2 cm bagaimana osilasinya di situ maka di situ kita lihat bersamaan gerak itu ada gaya beban waktu kita tarik menyebabkan osilasi menyebabkan dia naik turun maka di situ mungkin mati di minggu depan ya minggu depan kita ke usaha energi ya mungkin itu akan lebih kita minggu depan lebih detail mungkin ini Bapak Ibu kita minggu depan usaha energi masih dengan saya jadi saya mohon itu di kolom kita terhubung ada di grup telegram Bapak Ibu silahkan menulis permasalahan permasalahan apa yang Bapak Ibu temui mulai dari kinematika sampai usaha energi yang belum kita bahas yang perlu kita bahas sehingga itu paling lambat itu sampai hari Senin ya nanti Bapak Ibu nanti si A menulis 123 si B menulis copy dari dari si A tambahkan yang keempatnya apa si C nulis copy dari dari si B yang terakhir tambahkan yang kelimanya jadi saya tinggal ambil yang terakhir ada satu lagi silahkan kalau ada yang mau tanya satu lagi sepertinya sudah habis Pak habis kalau itu saya Bapak Ibu siap-siap Bapak pemantin akan memberikan link untuk post testnya siap-siap untuk post test post test sudah ada di room kemudian bagi Bapak Ibu yang tidak bisa sekarang juga saya kirim di silahkan Bapak Ibu di kolom cap sudah ada di kolom cap penegam juga ada di kolom cap penegam juga ada jadi Bapak Ibu yang tidak bisa kayak tadi di chat belum ada Pak di chat udah udah ada udah ada di chat kok ada Pak oke saya kirim lagi ini belum ya belum Pak banyak yang bilang belum sudah sudah di kirim lagi di chat chat yang berlangsung belum 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 siap-siap sudah 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 bisa masuk sudah ada di kolom cap oke ini baru ternyata ternyata tadi ada everyone yang tunggu seperti itu kenapa ya misalnya sudah 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 bisa kalau tidak dari grup telegram saja di klik sudah sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa selamat kemudian sampai jumpa Terima kasih. 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 Terima kasih.